BISMILLAHIRROHMANUHIM BISMILLAHIRROHMANUHIM Oktober 23 tahun 2032, Enno Domini Arahan Pendiri dan Ketua Umum Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Mandeling Raya The Direction from the Founder on the General Chairman of the Central Global Legislative Assembly of the Great Mandeling Foundation, Agus Salim Este bin Abdurrahim Nasution Cepat kita Cepat kita Materi-materi kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa, Electric Teleconference di Kantor Pusat Global Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Mandeling Raya Materials of the Public Lecture of afternoon Saturday Overtime with Electric Teleconference in the Global Head Office of the Central Global Legislative Assembly of the Great Mandeling Foundation Sabtu 23 Oktober tahun 2032, Materi kuliah umum E-Teleconference Eksistensi 5 orang anggota Biro Tanggap Darurat Kebakaran Divisi Tanggap Darurat Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Mandeling Raya Di seluruh dunia yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Mandeling Natal Yang terdapat dalam Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikron Gen Biologis Sepanjang Masa Nomor 273 Bulan September tahun 2032 Setterday 23 Oktober 2022 Public Lecture of the International Intellect Conference Eksistensi of 5 members of the Bureau of the Emergency Response of Fire The Division of Emergency Response of the Naked World-Ladieship Assembly of the Great Mandeling Foundation Overtime is concerned and tactics in regency of Mandeling Natal Contained in the Monday Journal of Decision Analysis of Biological Genetic Mikron Overtime Nomor 273 September tahun 2032 Lima orang anggota Biro Tanggap Darurat Kebakaran Divisi Tanggap Darurat Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Mandeling Raya Untuk merekomendasikan Kepada Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Jurusan Hukum Administrasi Negara Jurusan Hukum Masyarakat dan Pembangunan Jurusan Hukum Bisnis Jurusan Hukum Ekonomi Jurusan Hukum Perdagangan Internasional Dan Jurusan Hukum Keuangan Negara Fakultas Hukum Jurusan Pendidikan Teknik dan Kejuruan Jurusan Pendidikan Ekonomi dan Jurusan Pendidikan Teknik Bangunan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Manajemen dan Kebijakan Publik Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muamalah Hukum Bisnis Islam Keuangan Islam dan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Jurusan Teknik Sifil dan Lingkungan Fakultas Teknologi Pertanian Jurusan Ekonomi dan Studi Pembangunan Dan Jurusan Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan Fakultas Ekonomi Dan Manajemen Jurusan Perencanaan dan Kebijakan Publik Dan Jurusan Bisnis Islam Fakultas Ekonomi The Department of Urban Studies and Learning School of Architecture And Flanning Civil and Environmental Engineering School of Engineering Business Administration Program Agus Salim Management Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Dan Jurusan Manajemen Dan Jurusan Kebirausahaan Sekolah Bisnis dan Manajemen Universitas Mandeling Untuk memutahirkan dengan memahami Surat Edaran Nomor 10 SEM 2018 Tentang Pemberlakuan Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Jasa Konstruksi dalam rangka lelang dini Di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Untuk Tahun Anggaran 2019 Yaitu Lampilan 3 Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Perumahan Rakyat Nomor 10 SEM 2018 Tentang Pemberlakuan Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Jasa Konstruksi Dalam rangka lelang dini Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat untuk Tahun Anggaran 2019 Yaitu By Members of the Bureau of the Emergency Respond of Fire The Division of Emergency Respond Of the Neck-Burhul The Seed Assembly of the Greek Mandeling Foundation To Recomend to the Department of Civil Engineering The Faculty of Civil and Environmental Engineering The Department of State Administrative Law The Department of Law of Public and Development The Department of Business Law The Department of Economic Law The Department of International Trade Law And The Department of State Financial Law The Faculty of Law The Department of Engineering and Functional Education The Department of Economic Education And The Department of Building Engineering Education The Faculty of Cultural Training and Education Science Management and Public Policy State Administrative Science and Public Administration Science The Faculty of Social Sciences and Political Sciences As Muammullah Islamic Business Law Islamic Finance and Syriah Economic Law The Faculty of Syriah The Department of Civil and Environmental Engineering The Faculty of Agricultural Technology The Department of Economics and Development Studies And The Department of Resource and Environmental Economics The Faculty of Economics and Management Congratulations The Department of Human Education and Technical Engineering The Department of Human Growth and Human Engineering The Department of Human Resources and Human Administration The Department of Financial de Kamau которомak Urbange Studies and Planning ideological Education School of Architecture and Planning was the Department of Insurance Office of Human Services and Chemistry Department of Human Rights School of Human Rights Ch Скollahi Psychology ame UNDAP WAM dasuk DEKBA UNDAP UNDAP The School of Architecture, Planning and Policy Development, and the Department of Management and The Department of Entrepreneurship, the School of Business and Management of Mandeling University, to update by understanding the Circular Letter No. 10 SEM 2018. Concerning enforcement of standard of selection documents for the procurement of construction services in the context of Italy Auction, in the Ministry of Public Works and Public Housing for Budget Year 2019, namely is an actuary of the Circular Letter No. 10 SEM 2018, concerning enforcement of standard of selection documents for the procurement of construction services in the context of Italy Auction, in the Ministry of Public Works and Public Housing for Budget Year 2019, namely, Bab 3 Instruksi kepada Peserta Chapter 3 Instruction to Participants Penunjukkan Pemenang Application of Winners Penunjukkan Penyedia Barang Jasa Appointment of Good Services for Fathers, Kelompok Kerja Pemilihan Menyampaikan Berita Acara Hasil Pemilihan Kepada Pejabat Pemilihan dan Pemilihan Kepada Pejabat Pemilihan, Pemilihan Sekarang, Kepada Pejabat Pemilihan Membuat Komitmen dengan Tembusan kepada Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa sebagai Dasar untuk menerbitkan surat penunjukan penyedia barang jasa The Working Group of Election Summits The Election Result Minutes to The Commitment Making Official with a Coffee Sebelum menerbitkan surat penunjukan penyedia barang jasa Pejabat Pembuat Komitmen, Kelompok Kerja Pemilihan, dan Pemenang melaksanakan rapat persiapan penunjukan penyedia Before issuing a letter of appointment for good services for fathers The Commitment Making Official Election Working Groups and Winners Out Preparatory Meetings of Events of For Fathers Pejabat Pembuat Komitmen, Kelompok Kerja Pemilihan Dan Pemenang wajib melaksanakan rapat persiapan penunjukan penyedia dengan ketentuan paling lambat 3 hari kerja setelah Masa sanggah berakhir apabila tidak ada sanggahan Kelompok Kerja Pemilihan menjawab semua sanggahan dari Beserta dan masa sanggah telah berakhir Apabila tidak ada sanggah banding atau kuasa pengguna anggaran menyatakan Sanggah banding salah tidak diterima apabila ada sanggah banding The Commitment Making Official Working Group for Elections and Winners must carry out preparatory meetings of appointment of her father Provided that no other tentory working days after The Objection Freud ends if there is no objection The Working Group of Elections answer all objections from participants and The Objection Freud has ended if there is no appeal or budget user frockst states that the EFL disclaimer is wrong not Accepted if there is no appeal or disclaimer Rapat persiapan penunjukan penyedia dilaksanakan untuk Memastikan pemenang memenuhi ketentuan sebagai berikut Keberlakuan data isian kualifikasi Bukti sertifikat kompetensi personel manajerial Kewajiban melakukan sertifikasi bagi operator, teknisi, atau analis yang belum bersertifikat pada Saat pelaksanaan pekerjaan dan pelaksanaan alih pengalaman keahlian bidang konstruksi melalui sistem kerja Praktik magang, paling sedikit pembahasan terkait jumlah peserta, durasi pelaksanaan, dan jenis keahlian Praktik magang, paling sedikit pemenang, dan jenis keahlian Preferatory Meetings of Affainment of Prof Fathers Gret out to ensure the winner meets the following conditions Applicability of qualification data for managerial personnel competency Certificate The obligation to certify operators, technicians, or analysts who have not been certified at the time of work Implementing the transfer of experience expertise in the field of construction through a practical work system A friendship at least discussion related to the number of participation of implementation and type of expertise Dalam hal pemenang tidak memenuhi ketentuan sebagainya dimaksud 38.4 diatas maka pejabat pembuat komitmen bersama kelompok kerja Pemilihan melaksanakan rapat persiapan penunjukkan penyedia bersama pemedang cadangan satu apabila ada In the event that the winner does not fulfill the condition referred to 38.4 above the commitment making official together with the working group for The election shall conduct a preparatory meeting for the appointment of the provider with the winner of the reserve one if any Dalam hal pemenang cadangan satu tidak memenuhi maka pejabat pembuat komitmen bersama kelompok kerja pemilihan Melaksanakan rapat persiapan penunjukkan 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 shall conduct every laboratory meeting for the appointment of RZF winner too, if any. Dalam hal memenang cadangan dua tidak memenuhi, maka pejabat membuat komitmen bersama kelompok kerja pemilihan melaksanakan rapat persiapan penunjukan penyedia bersama peserta yang memenuhi perseratan penawaran dan kualifikasi apabila ada. In the event that there is of two winners do not meet the commitment making officer. Together with the working group for election shall carry out a forefather appointment preparation meeting with participants we meet the offer and qualification requirements if any. Pejabat pembuat komitmen menerbitkan surat penunjukan penyedia. Barang jasa apabila pernyataan peserta pada formulir isian kualifikasi masih berlaku dengan ketentuan berdasarkan hasil rapat persiapan penunjukan penyedia peserta mampu memenuhi semua persyaratan pekerjaan. Tidak ada sanggah, sanggah banding dari peserta, sanggah, sanggah banding terbukti tidak benar atau masa sanggah berakhir. Kasi memilih komitmen memilai official issue LATER of Equainment for Good Services forefathers if the participant statement on The qualification form is still filed for father death based on the result of the for father appointment preparation meeting. Participants are able to fulfill all job requirements and objections and filed disclaimer from participants. Objection and filed disclaimer is forbidden to be incorrect or the objection for your ends. Proses Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa pada angka 38.8 dilakukan dengan ketentuan. Dilakukan terhadap pemenang dalam hal pemenang tidak memenuhi maka proses Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa Dilakukan kepada pemenang cadangan 1 apabila ada dalam hal pemenang cadangan 1 tidak memenuhi maka proses Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa dilakukan kepada pemenang cadangan 2 apabila ada Selama masa Surat Penawaran Dan jaminan penawaran apabila disyaratkan masih berlaku atau sudah diperpanjang masa berlakunya The process of letter of appointment of good services for fathers in number 28.8 is carried out for father death Performed against winners in the even that the winner does not fulfill The process of letter of appointment of good services for father death In the event that the first reserve winner does not Fulfill the process of letter of appointment of good services for father is cut out to second reserve winner if any during the offer letter and Offer guarantee if required it is still valid or the validity fraud has been accepted Proses sebagaimana tercantum pada angka 38.9 dengan persetujuan kuasa pengundanggaran kecuali angka 38.9 huruf A The first stage in number 38.9 with the approval of budget user practices except number 38.9 letter A Dalam hal tidak ada pemenang pemenang cerangan satu dan pemenang cerangan dua yang memenuhi maka surat penunjukan Penyedia barang jasa tidak dapat diterbitkan in the event that there are no winners First reserve winner and second reserve winners who fulfill The letter of appointment of good services for father cannot be issued Penyedia pembuat komitmen menginputkan Data surat penunjukan penyedia barang jasa dan mengunggah hasil pembendian surat penunjukan penyedia Barang jasa tersebut melalui aplikasi sistem pengadaan secara elektronik kepada penyedia yang ditunjuk The commitment maker officials input data of letter of appointment of good services for fathers That has been issued in the electronic procurement system application and send letter of appointment of good services for fathers through the electronic procurement system application to the decision Surat penunjukan penyedia barang jasa diterbitkan paling lambat enam hari kerja setelah pengumuman penetapan Pemenang apabila tidak ada sanggaan atau dua hari kerja setelah semua sanggaan dijawab Letter of appointment for the father of good services is issued no letter than six working days after the announcement of the determination of The winner if there is no objection or two working days after all the objections are unsure Dalam hal daftar isian pelaksanaan anggaran dokumen pelaksanaan anggaran belum terbit surat penunjukan penyedia barang jasa Dapat ditunda diterbitkan sampai batas waktu penerbitan oleh otoritas yang berwenang In the event that budget implementation list budget implementation document has not been issued Letter of appointment of goods Services for father may be postponed until the deadline for issuance by the competent authority Dalam surat penunjukan penyedia barang jasa dicentumkan bahwa penyedia harus menyiapkan jaminan pelaksanaan sebelum Penandatangan kontrak Penandatangan kontrak In letter of appointment for goods service for father it is state that the did for father must prefer Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa Ditembuskan kepada Aparat Pengawas Interen Pemerintah Letter of Evainment of Good Services for Fathers is sent to Government Internal Supervisory Everatus dalam hal pejabat pembuat komitmen tidak bersedia menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa Karena Tidak Sependapat Atas Penetapan Pemenang Maka In the event that the commitment maker officer is not willing to issue letter of appointment of good services for fathers Because he disagrees with the determination of the winner, then pejabat pembuat komitmen Menyampaikan penolakan tersebut kepada kelompok kerja pemilihan disertai alasan dan bukti The commitment making officials convey the refusal to the working group of sections along with reasons and evidence Pejabat pembuat komitmen melakukan pembahasan bersama terkait perbedaan Pendapat atas hasil pemilihan penyedia di commitment making officer conducts joint discussions regarding differences of opinion Over the result of the selection of for fathers Dalam hal tidak tercapai kesepakatan maka pengambilan keputusan Diserahkan kepada pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran paling lambat enam Hari kerja setelah tidak tercapai kesepakatan in the event that no agreements is received Then the decision is submitted to budget User budget user practice no longer than working days after no agreement is received Pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran dapat memutuskan menyetujui penolakan pejabat pembuat Komitmen Pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran memerintahkan kelompok kerja Pemilihan untuk melakukan evaluasi ulang, pemasukan penawaran ulang atau tender ulang Menyetujui hasil pemilihan penyedia pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran memerintahkan Pejabat pembuat komitmen untuk menerbitkan surat penunjukkan penyedia barang jasa Paling lambat lima hari kerja putusan pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran Bersifat penal budget user proxies can decide Approve the refusal of the commitment making officer by the user but the user proxies to instruct the commitment making officer to issue letter of appointment of goods service User proxies instructs the commitment making officer to issue letter of appointment of goods services For a father no letter than five working days decisions of budget users budget user proxies are final Dalam hal pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran yang bertindak sebagai pejabat pembuat Komitmen tidak menyetujui hasil pemilihan penyedia pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran Menyampaikan penolakan tersebut kepada kelompok kerja pemilihan disertai alasan dan bukti dan memerintahkan kelompok kerja Pemilihan untuk melakukan evaluasi ulang memasukkan penawaran ulang atau tender ulang paling Lampat enam hari kerja setelah hasil pemilihan penyedia diterima In the case of budget users, budget user proxies acting as commitment making OB cells Not approving the result of provider selection budget users, budget user proxies Submit the rejection to the election working group along with reasons and evidence and instruct the election working group Rule to re-evaluate, repeat entry or retender no other than sick working days after the provider selection results are received Kontrak ditandatangani paling lambat 14 hari kerja setelah diterbitkannya Surat penunjukkan penyedia barang jasa The contract is signed no other than 14 working days after the insurance of the letter of The appointment for the provider of good services Pejabat membuat komitmen dan penyedia Wajib melaksanakan rapat persiapan penertanganan kontrak setelah diterbitkannya Surat penunjukkan penyedia barang jasa The commitment making OB sure and for fathers must carry out preparatory meeting for signing contract after the she's issued letter of appointment of good services for fathers Dalam rapat persiapan penandatanganan kontrak paling sedikit Dibahas hal-hal sebagai berikut Dokumen kontrak dan kelengkapan Kelengkapan rencana keselamatan konstruksi Rencana penandatangan kontrak jaminan uang muka ketentuan bentuk isi waktu penyerahan Asuransi dan atau hal yang telah diklarifikasi dan Dikonfirmasi pada saat evaluasi penawaran In the preparatory meeting for signing contract The following are discussed at last Contract documents and completeness Completeness of the construction safety plan Plan for signing the contract Down payment guarantee provisions form contents delivery time implementation guarantee provisions Forms contents time of submission insurance and all things that have been clarified and confirmed At the time of evaluating the offer Pejabat pembuat commitment Menginputkan data kontrak dan Mengunggah hasil pemindahian dokumen kontrak yang telah ditandatangani pada aplikasi sistem pengadaan secara elektronik Forkromen system application The commitment making officer inputs contract data and uploads the scan results of contract The commitment making officer inputs contract data and uploads the scan results of contract Documents that have been signed on the electronic Forkromen system application Penyedia yang ditunjuk wajib menerima keputusan tersebut dengan ketentuan apabila yang bersangkutan Mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku dengan alasan yang dapat diterima secara objektif oleh kelompok kerja Pemilihan Pemilihan Maka peserta yang bersangkutan Tidak dikenakan sanksi apapun Apabila yang bersangkutan Apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku dengan alasan yang tidak dapat Diterima secara objektif oleh kelompok kerja pemilihan Diterima secara objektif oleh kelompok kerja pemilihan Maka peserta dikenakan sanksi daftar hitam dan jaminan penawaran Diterima secara objektif oleh kelompok kerja pemilihan Apabila disyaratkan diceritkan dan disetorkan kekas negara daerah atau apabila yang bersangkutan tidak Bersedia ditunjuk karena masa penawarannya sudah tidak berlaku Maka peserta yang bersangkutan tidak Dikenakan sanksi apapun The designated provider must accept the decision provided that If the concernate resigns and the offer period is still valid for reasons that can be objectively accepted by the election working group If the concernate resigns and the offer period is still valid for reasons that cannot be objectively accepted by the election working group the participant will be subject to blacklist sanction and bid security If required disbarged and deposited to the state regional treasury Or if the relevant person is not willing to be Apabila pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri maka penunjukkan pemenang dapat dilakukan kepada Apabila pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri maka penunjukkan pemenang dapat dilakukan kepada Pemenang cadangan sesuai dengan urutan peringkat Apabila ada selama masa surat penawaran dan jaminan penawaran apabila Disyaratkan pemenang cadangan masih berlaku atau sudah diperpanjang masa berlakunya If the winner wish a vintage resigns then The winner's appointment can be made to the result winner in the order of rank if any during the third of the offer later and offer Guarantee if required of deserve winner is still valid or has been accepted Apabila semua pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri maka tender dinyatakan gagal oleh pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran Setelah mendapat laporan dari pejabat pembuat komitmen If all winners who are a vintage resigns then Berita acara hasil pemilihan berita acara lainnya dan kerahasiaan proses Minutes of election results Minutes of election results other minutes and confidentiality process Dalam berita acara hasil pemilihan atau berita acara tambahan lainnya Sehingga hal terkait proses pemilihan penyedia secara elektronik yang tidak Dapat diakomodir atau difasilitasi aplikasi sistem pengadaan secara elektronik The working group of election forward into The election result minutes or other additional minutes of all matters Related to the process electronically which cannot be accommodated or Facilitated by the electronic fulfillment system application Berita acara tambahan lainnya Sebagai mana Dimaksud pada angka 39.1 diunggah uploaded oleh kelompok kerja pemilihan Menggunakan menu upload informasi lainnya pada aplikasi sistem pengadaan secara elektronik Procurement system pengadaan secara elektronik Other additional minutes as referred to in number 29.1 Are uploaded by the working group of selection Using the other information upload menu In the electronic procurement system application Proses evaluasi dokumen penawaran bersifat rahasia Dan dilaksanakan oleh kelompok kerja pemilihan secara independent The evaluation process of the bidding document is confidential and carried out by the working group on election independently Informasi yang berhubungan dengan penelitian, evaluasi, klarifikasi, konfirmasi, dan usulan calon penelitian Keputusan pemenang tidak boleh diberitahukan Kepada peserta atau orang lain yang tidak berkepentingan sampai keputusan pemenang diumumkan Information relating to receipt, evaluation, clarification, confirmation, and proposals for candidate of winner should not be notified to participants or other unauthorized person until the winner's decision is Setiap usaha peserta tender mencampuri proses evaluasi Dokumen penawaran atau keputusan pemenang akan mengakibatkan ditolaknya penawaran yang bersangkutan Keputusan pemenang adalah penjaga Setiap usaha peserta 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 Concerned evaluasi penawaran yang disimpulkan dalam berita acara hasil pemilihan Oleh kelompok kerja pemilihan bersifat rahasia sampai dengan saat pengumuman pemenang Evaluation of this concluded in the minutes of election result by the working group of election are confidential until The announcement of the winner Sumber-sumber Sursis Surat Edaran Nomor 10 SEM 2018 tentang pemberlakuan standar dokumen pemilihan Pengadaan jasa konstruksi dalam rangka lelang dini di Kementerian Pekerjaan Mung dan Perumahan Rakyat Untuk Tahun Anggaran 2019 Lampiran 3 Circular Letter Nomor 10 SEM 2018 concerning enforcement of the selection document standard for recommend of construction services in the context of Irreaction in the Minister of Public Works and Public Housing for budget year 2019 and next 3 Google Translate Mandeling Natal Sumatera Utara Indonesia 1 Oktober tahun 2032 Masehi 1st of month October 2032 and not Dominic Thank you very much Thank you very much